Hai guys kembali lagi dengan kita Fomatic channel kali ini kita akan membahas pertandingan final UFI Europa League atau biasa disebut juga malam jumat walaupun sekarang udah akhirnya nggak malam jumat lagi ya ya finalnya antara Sekila melawan Inter Milan kalau secara statistik buat tim ini nggak beda jauh ya average ratingnya Sekila di angka 7 sedangkan Inter Milan di angka 7,1 secara umur rata-rata pemain mereka juga nggak beda jauh Sekila di umur 27 sedangkan Inter average umurnya di 28 klub ini pernah bertemu satu kali yaitu di tanggal 8 Agustus tahun 2008 katakan kita 8-8-8 lagu pun hanya saya lihat kan dan skornya kosong-kosong kita coba bahas satu-satu ya ya kita mulai dari Sekila top player dari klub ini ialah Lukas Ampos dari Argentina sudah bermain sebanyak 31 kali penampilan dengan jumlah gol 14 dan assist tiga kali pemain ini mempunyai super game sebesar 2,5 shooter game dan mempunyai dirimu sebesar 2,1 per game usianya juga masih cukup muda ya menurutnya masih di 26 tahun nah dia biasa bermain di sayap ya main di sisi sebelah kiri pada era paling kiri saya kira biasa bermain dengan formasi 433 dari tujuh kali penampilan mereka berhasil lima kali menang dan dua kali dan kemungkinan ini yang kami bisa pakai ya ketika ada hadapan dengan jumlah secara karakteristik ini punya kekuatan dalam menyerang melalui dari seksual jadi ketika ada bola-bola mampil mungkin itu perlu menguas padai ya kekuatan dari seksual ini secara kelemahan kelemahannya ialah avoiding outside ini kebanyakan pemain-pemainnya selalu terangkap outside jadi serangan yang sudah dibangun akan jadi sia-sia ya itu agak disayangkan semuanya yang kedua kelemahannya ialah protecting the hit maksudnya maksudnya saya kira tidak mampu menjaga keunggulan mereka itu salah satu kelemahannya secara tim statistik goal-goalnya saya silah dihasilkan dari open play sebanyak 56% dari set pieces 24% ya namanya cukup besar ya secara satu hit juga seksual ini cukup sering melakukan closing ya sebanyak 4% dia melakukan closing full passes 83% dia dapat silahkan itu pas sebanyak full passesnya long ball sebanyak 13% maksudnya juga long ball yang sangat disayangkan full ball full ball ini hanya satu kali yang hanya 0% padahal kadang-kadang full ball itu sangat menentukan ya ya kalau kita melihatnya Cecila ini sederang melakukan shooting dari tengah dan dari sisi kirinya dan melakukannya di dalam kotak final team hanya sebentar 30% yang melakukan strong ball dari luar kotak final team Cecila kemungkinan akan memakai formasi 433 dengan menaruh suso di sebelah kanan Ocampos di sisi kiri dan NX3 di tengah sedangkan Inter Milan akan memakai formasi 352 setelahnya dengan 2 penyaringan depan di takut damat ini setelahnya Inter Milan memang sikersai dengan formasi 352 selama Yira Palik ini mereka sudah melakukan 5 kali penampilan dalam formasi ini dan berhasil menang kelima-limanya mencetak gol sebanyak 13 dan coba bola sebanyak 2 kali dari tim ini pasti yalah Romero Lukaku ya dengan 33 kali penampilan dia sudah berhasil melakukan 23 gol sebanyak 2 asis dan melakukan shoot per game sebanyak 2,8 point kalau secara karakteristik ya Inter Milan ini cukup kuat menyerang dari sayap dan mencetakkan peluang untuk melakukan longsuit dan kelemahannya ini lagi-lagi yalah avoid the offside karena pemain-pemain ini sekarang dapak seperti pelangkap offside ya itu sangat disayangkan sebelumnya untuk pemain depannya seperti itu mungkin harus diperbaiki ya kalau misalnya menganggap perusahaan wakit ya jadi kadang-kadang perusahaan wakit mungkin bisa jadi dan yang kedua yalah defending against skillful player ya mungkin memang kita hati ya biasanya dari Inter Milan ini agak kurang-kurang kuat secara skill ini Romero Lukaku ini cukup produktif ya sekarang ketika dia berada di Inter Milan dibandingkan waktu dia masih bermain untuk Manchester United kita lihat pertandingan mereka sebelumnya ya Sevilla berhasil menang dari Manchester United dengan skor 21 di pertandingan ini secara position Sevilla unggul ya posisinya di angka 53% sedangkan Manchester United hanya 46% secara passing successful pun cukup berimbang ya Sevilla 86% sedangkan Manchester United di angka 85% jika kita melihat fitnessnya pemain Sevilla ini cukup merata ya tidak ada dominan melakukan sentuhan-sentuhan bola di satu titik tertentu jadi kalau dilihat ini sepertinya memang pemainnya semua berperan penting ya tidak hanya tertumpu pada satu pemain ataupun pada satu sisi mereka berhasil melakukan 729 kali sentuhan dimana Manchester United hanya 670 kali sentuhan yang menarik ini menarik kita lihat secara percobaan Manchester United Sevilla ini melakukan 9 trik percobaan Manchester United dimana 5 percobaan dari Open Play dan 4 percobaan dari Certifices dan cukup efektif untuk mengenai conversion rate menjadi sebuah proisi sebanyak 20-20 yaaah cukup ya dan NU melakukan 20 kali percobaan sebesar ya, 14 dari Open Play dan Certificesnya sebanyak 4 kali kontrol atas sekali dan penampil sekali kalau dilihat disini berarti sebenernya limit pertahanannya Sevilla ini cukup kuat ya karena berhasil menahan serangan dari NU kalian lihat dari pemain Defender nya cukup tinggi ya melakukan segera 4 kali, segera 2 kali dan 2 kali melakukan block shoot juga Diego Carlos 2 kali segera juga 2 kali ya memang sepertinya pertahanannya Sevilla ini cukup kuat ya kalau dilihat dari Secara Certifices kalian lihat pertanyaan sebelumnya Inter ya Inter berhasil menang dari Saktar Dona sebanyak 5-0 yaaah sebenernya cukup telak ya angkanya ya kalau dilihat dari position wow, ternyata kalau secara position sebenernya Saktar Dona itu diinggul loh sebanyak 62% Inter Milan hanya 37% hasil suksesful Saktar Dona sebanyak 89% sedangkan Inter Milan hanya 84% kita coba lihat dari Hitman ya karena Hitman, memang Inter Milan hanya melakukan 511 kali sentuhan sedangkan Saktar Dona 796 kali sentuhan Inter Milan banyak melakukan sentuhan di bagian belakang permainan Inter Milan ya Inter Milan ini cukup cukup efektif ini dalam melakukan ketahanan tidak ada percobaan mencetak golnya nih Inter Milan apakah benar-benar efeknya cukup tidak secara percobaan mencetak gol Inter Milan itu melakukan 12 kali percobaan mencetak gol 10 dari open play dan 2 dari set pieces bukan dari total attack yaaah menarik ini Inter Milan ini tidak menguasai pertandingan secara position dia kalah dari Saktar Dona tapi bisa mencetak 5 gol jadi sebenarnya ternyata tidak di serang ya tidak terlalu di serang ya secara passing mereka melakukan 10 kali crossing Inter Milan berarti sebenernya Saktar Dona ini banyak melakukan position tapi hanya memainkan bola di tengah dan itu mungkin dilakukan karena memang ketahanannya Inter Milan seperti efektif ya menjaga ya tidak memberikan celah kepada pemain Saktar Dona ini bisa masuk ke dalam kotak final fee ini bisa dilihat dari suturnya Saktar Dona dengan kotak efektif ya maka hanya bisa melakukannya dari luar kotaknya sim dan luar dari kotak final fee kalau kami lihat sepertinya pertandingan ini antara Inter Milan melawan Sevilla akan cukup seru ya ya kalau kita lihat Sevilla punya keunggulan sedikit ya dia mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat berbeda satu hari dengan Inter Milan yang baru bermain ketan dunia maring ya pertandingannya kemungkinan akan berlangsung secara penyuk ya apalagi kesini ini final ya padahal itu mental sangat berpengaruh dan kami rasa ini langsung keunggulan dari Inter Milan kalau bermainnya cukup kuat mentalnya jadi penduduk yang besar karena ini akan dibenarkan oleh Inter Milan tapi peluangnya bisa jadi kita lihat tentu hasilnya seperti apa apakah kesila mampu apakah kesila mampu mengalahkan Inter Milan kita lihat seperti apa jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe maju sepak bola Indonesia adios